Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal, belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyembur! Maka dari itu, kakak kasih tiga jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Ya, pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri, rasakan. Jadi, kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke, salam sang juara! Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kare. Kali ini kita akan belajar kimia, hasil kari kelarutan, dan koloid. Oke, kita mulai ke pembelajaran yang pertama, hasil kari kelarutan. Nah, apa itu hasil kari kelarutan? Hasil kari kelarutan itu adalah hasil kari konsentrasi ion-ion yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi, di sini kakak tuliskan juga di mana kelarutan itu adalah molaritas. Jadi, jika nanti kalian bertemu soal, diketahui kelarutan zat ini, itu berarti adalah molaritasnya atau konsentrasinya. Nah, misalkan ada persamaan senyawa seperti ini. Nah, untuk mencari KSP-nya, kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. Oke, jadi ingat ya, KSP itu adalah hasil kari konsentrasi ion-ion yang dipangkatkan koefisiennya. Nah, kita lihat ke contoh soal, supaya lebih mantap lagi. Nah, di sini kakak kasih contoh soalnya, kelarutan MgCl2 dalam air 0,1 molar. Ingat, jika ada kata kelarutan, berarti itu sudah molaritasnya atau konsentrasinya. Tentukan KSP dari MgCl2. Oke, kita gunakan persamaan yang pertama, kita reaksikan dulu senyawanya, kita bentuk ion-ionnya, lalu kita cari KSP-nya. Oke, kita bekerjakan ya. Nah, di situ ada zatnya yaitu MgCl2. Kita tulis, MgCl2 terion. Ini sasi membentuk Mg2 plus ditambah 2Cl-. Oke, jadi harus kita setarakan ya, Cl-nya ada 2, maka di ruas kanan juga harus ada 2. Nah, sekarang kita cari KSP-nya. Diketahui ketanya kelarutan MgCl2 dalam air 0,1 molar, yang ini 0,1 molar. Nah, berapakah kelarutan daripada ion Mg dan Cl-nya? Ingat ya, kalau dia larutannya 0,1 molar, maka ion-nya juga pasti 0,1 molar. Kenapa? Karena ion itu kan ada di dalam larutan itu. Jadi ion Mg-nya berapa? Iya, 0,1 molar. Dan ion Cl-nya benar 0,1 molar juga. Tapi ingat, ada sebanyak 2. Jadi kita kalikan ya. Jadi ini 2 dikali 0,1 molar. Itulah si Cl, karena ada sebanyak 2. Nah, sekarang kita tinggal cari KSP-nya dengan persamaan yang ini tadi. Kita cari ya. Maka KSP-nya sama dengan hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan koefisien. Bukan dipangkatkan ionnya, tapi koefisiennya. Oke, kita lihat. Ada ion Mg, konsentrasi itu dilambangkan begini ya kurungnya. Dipangkatkan koefisiennya. Koefisien Mg berapa? 1. Maka ini pangkat 1. Dikali konsentrasinya si Cl, koefisiennya berapa? Iya, koefisiennya ada 2. Ini Cl- yang ini Mg2+, gitu ya. Nah, kita masukin konsentrasi si Mg. Ada berapa? Iya, 0,1 dipangkat 1 dikali. Yang ini 2 kali 0,1. Nah, 0,2. 0,2 yang dipangkat 2. Maka hasilnya sama dengan, supaya lebih mudah, biasakan saja nulis seperti ini. Ini kan sama dengan 10 min 1. Iya kan? Nah, yang ini kan sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Di pangkat 2 kan lebih enak kalau kita pangkatkan. Maka ini hasilnya 10 pangkat min 1 yang dikali 4 kali 10 pangkat min 2. Maka KSP-nya sama dengan? Ya, 4 kali 10 pangkat min 3. Inilah KSP daripada MgCl2. Oke? Bisa ya diikuti supaya lebih mantap lagi. Kalian tulis, lalu kerjakan ulang. Jadi, kira lebih ingat lagi. Oke? Oke, sekarang kita bahas hubungan KSP dengan pH. Yang kita tahu yang namanya larutan itu pasti ada asam dan ada basa. Jadi, kita di sini akan menentukan pH-nya. Bagaimana hubungannya? Nah, di sini ada hubungannya. Dikatakan harga pH dapat digunakan untuk menentukan KSP. Dan harga KSP juga bisa digunakan untuk menentukan harga pH. Yang kita tahu kan tadi kakak bilang ada asam dan ada basa yang namanya larutan. Nah, supaya lebih paham lagi kita langsung ke contoh soal aja. Oke, contoh soalnya di sini kakak kasih. Kelarutan BaOH 2 kali dalam air sebesar 10 pangkat min 4 mol per liter. Ingat, kelarutan itu adalah molaritas. Berarti yang 10 pangkat min 4 ini adalah molaritasnya. Nah, ditanya tentukan KSP. Sudah pasti bisa lah ya menentukan KSP-nya. Dan pH larutan BaOH 2 kali dalam air. Bisa ya. Tahap pertama kita ionkan dulu zatnya. Siapa zatnya? BaOH 2 kali. Kita ionkan ya. Ada BaOH 2 kali. Terion membentuk Ba2 plus ditambah 2OH min. Lalu untuk ionisasi seperti ini kakak yakin kalian sudah bisa ya. Nah, di situ ada tanda OH. OH itu menandakan apa? Benar. Itu menandakan bahwa si BaOH ini adalah basa. Karena dia basa kita tentukan apa nanti pH-nya. OH-nya dulu, lalu ke POH, lalu ke pH. Nah, itu tahap penentuan pH basa ya. Nah, sekarang kita lihat konsentrasi BaOH-nya katanya 10 pangkat min 4. Kita tuliskan ya di sini. 10 pangkat min 4. Maka, ingat ion-ionnya juga pasti 10 pangkat min 4. Karena dia ada di dalam BaOH 2 kali. Nah, ini jadinya 10 pangkat min 4. Dan si OH-nya ada 2. Maka, 2 kali 10 pangkat min 4. Udah, dapat kita OH-nya. Ya, digunci dulu ini ya. Tapi yang pertama adalah ditanya KSP. Kita cari dulu KSP-nya. Oke, maka KSP-nya sama dengan konsentrasi ion si Ba2 plus yang dipangkatkan 1 dikali konsentrasi si OH min yang dipangkatkan 2. Kita masukin konsentrasinya. Ba-nya berapa? Ya, 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 yang dipangkat 1 dikali 2 kali 10 pangkat min 4 yang dipangkat 2. Kita selesaikan hasilnya sama dengan 10 pangkat min 4 yang dikali 4 kali 10 pangkat min 8. Maka hasilnya 4 kali 10 pangkat min 12. Ini KSP-nya. Sekarang, apa yang kedua? PH. Kakak bilang tadi apa? Kunci OH-nya. Ini OH-nya. 2 kali 10 pangkat min 4. Dapat kita konsentrasi OH-nya. Langsunglah kita ke POH. Oke. OH-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Maka POH-nya menentukan POH apa deh? Iya. Min log konsentrasi OH min. Maka sama dengan ini min log daripada 2 kali 10 pangkat min 4 yang sama dengan 4 dikurang log 2. Inilah POH. Ini belum selesai. Karena yang tanya PH. Sehingga PH-nya sama dengan disini ya kakak tulis ya. Nah PH-nya sama dengan berapa? 14 dikurang POH. Berarti kalau dituliskan. Oh di sini aja kakak tulis. Ya di sini ya. Nah PH-nya sama dengan 14 dikurang 4 kali 10 eh 4 kurang log 2 ya. Log 2. Maka ini sama dengan hasilnya 10 ditambah log 2. Inilah PH-nya. Ingat. 10 tambah log 2 itu PH apa? Bahasa. Benar kak dia bahasa? Benar. Oke. Silahkan kalian tulis. Lalu kerjakan ulang supaya lebih mantap lagi. Oke. Sekarang kita mempelajari hubungan KSP dengan ion senama dan pengendapan. Bagaimana hubungannya dengan ion senama dan pengendapan? Kita lihat ya. Nah di sini katanya penambahan ion senama akan memperkecil kelarutan. Dimana semakin kecil kelarutannya maka semakin sukar larut atau mengendap. Karena dia suka larut maka dia akan mengendap. Ya bagaimana penambahan ion senama? Misalnya gini nih. Ada gelas. Lalu gelas ini sudah berisi gula tadinya. Ya ibaratkan teh manis lainnya ya. Nah teh manis ini kita tambahkan lagi gula sebanyak 100 gram. Oke gulanya masih larut. Tapi teh manisnya sudah sangat pekat manisnya gitu kan. Nah kita tambahkan lagi 100 gram menjadi 200 gram penambahannya. Gulanya tidak larut lagi. Nah ini tadi apa penambahan ion senama? Apa yang senamanya? Gula yang di dalam ini kita tambahin lagi air. Eh kita tambahin lagi gula. Jadi ion senamanya apa? Gula. Dimana ketika kita tambahin gula dia jadi mengendap tidak lagi larut. Sehingga katanya kelarutannya semakin kecil. Itulah penambahan ion senama. Artinya ada ion yang sama ditambahkan di dalam satu lantan. Oke contohnya. Nah di ion senama ini kita juga akan mempelajari yang namanya pengendapan. Bagaimana sih pengendapan itu? Nah di sini ada tiga ketentuan jika. Nah jika nilai KSP lebih besar dari KSP nya. Mungkin kalian bertanya apa itu KSP? KSP itu sama dengan KSP. Dia hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan koefisiennya. Hanya ketika kita mau mencari pengendapan. KSP nya sebagai data. Dan KSP nya yang kita cari. Sehingga nanti kita bandingkan antara KSP dengan KSP. Nah ketika dapat kita perbandingannya lebih besar KSP. Maka larutan itu belum mengendap. Artinya ion yang ditambahkan sedikit. Nah ketika kita bandingkan KSP nya ternyata lebih kecil dari KSP nya. Disinilah larutan itu mengendap. Artinya penambahan ion senama lebih besar disini. Dan ketika KSP sama dengan KSP. Disini larutan akan mengendap. Tapi disini masih akan. Ibaratnya kita tambahkan 100 gram gulanya. Dia masih larut. Tapi sebenarnya sudah suka larut disitu. Tapi karena kita paksa pengadukan. Dia larut. Nah ketika tambahkan lagi 100 gram. Benar-benar gak larut lagi. Itulah keadaan yang lebih kecil. Dan keadaan yang sama dengan adalah. Yang akan mengendap proses gitu. Oke. Untuk lebih mantap lagi. Kita ke contoh soal aja. Nah contoh soalnya kakak buat. Kedalam 100 ml larutan K2SO4 0,02 molar. Ditambahkan larutan NaCl 0,04 molar. Tentukan apakah terbentuk endapan. Jika KSP dari Na2SO4 adalah sebesar 10 pangkat min 5. Disini ya diketahui KSP nya kan. Seperti yang kakak bilang tadi. KSP itu adalah data. Yang kita cari berarti disini adalah. Si KSP nya. Dan kita bandingkan nanti. Tapi sebelum kita mencari KSP nya. Ditanya disini apakah terbentuk endapan. Kita buktikan apakah terbentuk endapan. Caranya bagaimana? Kita reaksikan antara K2SO4 dan NaCl. Disini kita pakai konsep. Mula-mula reaksi sisa. Oke. Kita reaksikan ya. K2SO4 ditambah NaCl itu menghasilkan. Na2SO4 ditambah KCl. Nah. Ada kan Na2SO4 di dalam campuran itu? Ada. Ada. Tapi terbentuk endapan gak disini? Belum tahu. Kita lihat. Nah. Disini kita setarakan. Na nya disini 1. Sedangkan disini 2. Maka yang ini kita kali 2. Lihat lagi. K nya di sebelah kiri 1. Di sebelah kanan. Di sebelah kiri 2. Di sebelah kanan 1. Kita kali 2 yang di sebelah kanan. Sudah setara. Tinggal kita mula-mula reaksi sisakan. Apa yang dibutuhkan untuk MRSKH? Mol. Kita cari molnya si K2SO4. Kita cari molnya ya. Dimana katanya. Larutannya 100 mili. Dan konsentrasinya 0,02 molar. Ingat. Disini kamu bilang. Jika kamu mau ubah ke liter silahkan. Tapi kalau kamu mau tetap pakai mili silahkan. Tapi satuan molnya nanti menjadi mili mol. Dan itu tetap akan dibagi seribu. Di akhirnya nanti. Oke. Jadi kita pakai mili mol aja ya. Biar cepat. Tapi ingat. Nanti kita bagi seribu lagi. Mengubah ke liter. Ya. Lihat disini. K2SO4. 100 mili. Dengan 0,02 molar. Maka jika dikalikan molnya. Sama dengan. 100. Dikali 0,02. Itu sama dengan. 2 mol. 2 mili mol ya. Jadi. Molnya si K2SO4 adalah. 2 mili mol. Bagaimana si NOCL? Disitu katanya 100 mili. Dengan konsentrasinya 0,04. Kita kalikan juga seperti yang ini. Sehingga hasilnya NOCL ada. 4 mili mol. Nah. Si yang NA2SO4 belum ada. HCL belum ada. Karena mereka ada ketika. Bereaksi. Kita lihat. Siapa yang habis bereaksi. Karena ini konsep MMS. Pasti ada sebagai preaksi pembatas. Dan ada. Sebagai zat yang bersisa. Kita lihat ya. Cara melihatnya gimana? Ya. Seperti ini tadi. 1 K2SO4. Itu sama dengan 2 mili mol. Nah. Disini ada 2 NACL. Sama dengan 4 mili mol. Jadi sebenarnya 1 NACL berapa? 2. Jadi mol terkecil berapa? 2. Nah. Kita tuliskan mol terkecil. Di sini 1 kan PPC-nya. Berarti yang ini 1 dikali 2 mili mol. Yang ini 2 dikali 2 mili mol. Dan di sini 1 dikali 2 mili mol. Dan di KCL 2 dikali 2 mili mol. Nah. Inilah yang mulai dapat. Tinggal kita turunkan ke bawah. Sebelah kanan ditambah. Sebelah kiri dikurang. 2 dikurang 2. Habis. 4 dikurang 4. Habis. Ya kan? Berarti beraksi semua dong. Iya. Tapi terbentuk nanti zat yang baru. Yang ini kan. Karena kita fokusnya ke N2SO4. Berapa yang terbentuk dia nanti. Nah. Di sini N2SO4-nya. 2 mili mol. Di sini 4 mili mol. Tapi kita fokus ke CNA2SO4. Ini kan dalam satuan mol. Nah. Untuk mencari KSP kita butuh apa? Kelarutan. Konsentrasi. Kita ubah ini ke molaritas. Cara ubahnya? Jadi caranya. M-nya CNA2SO4 sama dengan molnya berapa? Ya. 2 mili mol. Atau sebelumnya. Kalau mau cari molaritas itu kan. N per V ya. Nah. Kita gunakan N per V. Maka 2 mili mol per. Volumenya. Volumenya. Kalau di atas kamu pakai mili. Maka nanti volumenya juga tidak perlu kamu ubah ke liter. Per volume. Di sini kan tadinya liter kan. Tapi kita tetap pakai mili liter. Karena molnya juga dapat kita mili mol. Tapi ingat volume apa di sini kak? Ya volume campurannya. Volume campurannya berapa? 100 ditambah 100. Jadi di sini volumenya 200 mili. Ya kan? 2 per 200 sama dengan 1 per 100. Atau sama dengan ini 10 pangkat min 2. Molaritasnya si Na2SO4. Tinggal kita cari QSP nya. Kakak bilang tadi. QSP itu sama dengan cara mencari KSP. Kita cari ya QSP nya. Oke untuk mencari QSP dari Na2SO4. Kita ionkan dulu Na2SO4 nya. Supaya apa? Supaya bisa kita cari konsentrasi ion-ionnya. Karena QSP adalah hasil kami konsentrasi ion-ion yang dipangkatkan koefisiennya. Oke kita ionkan ya. Na2SO4 per ion membentuk Na2Na plus. Ini 2 ya. 2 Na. 2 Na plus. Ditambah SO4 2 min. Ini ionnya. Nah kita lihat berapa konsentrasi ion Na dan SO4 nya. Jika konsentrasi Na2SO4 adalah 10 pangkat min 2. Ini 10 pangkat min 2. Maka si Na nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Dan si SO4 nya adalah 10 pangkat min 2. Ini ya konsentrasi mereka. Nah kita cari QSP nya. Maka QSP nya sama dengan konsentrasi Na plus yang dipangkatkan 2 koefisiennya. Dikali konsentrasi SO4 2 min dipangkatkan dengan 1. Kita masukin konsentrasi Na nya. 2 dikali 10 pangkat min 2. Yang dipangkat 2 dikali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Yang dikalikan lagi dengan 10 pangkat min 2. Maka totalnya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Inilah QSP daripada si Na2SO4. Sekarang kita mau membuktikan apakah dia mengendap. Ingat untuk kita tahu mengendapnya. Kita bandingkan antara QSP dengan KSP nya. Kita bandingkan ya. Jika tadi KSP nya. KSP nya dengan QSP nya. Kita bandingkan. KSP nya ketanya 10 pangkat min 5. Dan QSP nya dapat kita. 4 kali 10 pangkat min 6. Lihat. Dari pangkatnya saja mereka sudah kelihatan. Dimana 5 lebih besar dibandingkan 6. Ketika itu negatif. Oke. Maka KSP nya pernyatanya. KSP nya lebih besar dibandingkan QSP. Maka dari sini dapat disimpulkan. KSP lebih besar dari QSP nya. Kesimpulannya adalah tidak terbentuk endapan. Kita akan tulis ya. Tidak terbentuk endapan. Itulah kesimpulannya. Dan sekaligus menjawab pertanyaan daripada soal. Oke. Supaya lebih mantap lagi. Silahkan kalian tulis. Lalu kerjakan ulang soalnya. Oke adik-adik. Tadi kita sudah bahas hasil kali kelautan. Atau disingkat dengan KSP. Kali ini kita akan bahas koloid. Apa sih itu koloid? Kita lihat ya. Nah koloid itu campuran yang terletak antara larutan dan suspensi. Jadi misalnya ini larutan. Ini dia suspensi. Di antara mereka inilah si koloid. Kakak ilustrasikan. Larutan itu misalnya larutan gula. Nah kita tambahkan gula ke dalam air. Itu tidak bisa lagi kita pisahkan. Artinya si gula dengan air sudah menyatu secara sempurna. Nah suspensi itu. Itu antara misalnya pasir dengan air. Sekalipun kita aduk pasir dengan air ini. Nanti dia akan memisah beberapa menit kemudian. Nah kalau koloid. Di antara mereka. Ada keadaannya. Contohnya apa? Susu. Pernah minum susu kan? Bagaimana sih susu itu bisa dikatakan koloid? Mungkin saat kalian mau minum susu. Di situ terlihat susu itu seperti larutan. Tapi jika susu itu kalian diamkan. Misalnya kalian minum pagi. Lalu malamnya mau kalian minum lagi. Nanti si susu akan mengisah dari airnya. Dan dia seperti si suspensi. Tapi itu dalam waktu yang panjang. Tidak seperti suspensi tadi. Hanya beda menit saja. Oke jadi bisa ya dipahami ya. Mengenai larutan. Suspensi. Koloid. Jadi dengan ilustrasi kakak ini. Pasti kalian lebih paham lagi dengan. Yang kakak tampilkan di sini. Nah di sini kakak buat perbedaan ciri-ciri mereka. Secara detailnya. Kalau tadi kakak kasih ilustrasi. Tapi itu juga pasti kalian pahami perbedaan mereka. Kita lihat di sini lebih detailnya. Tadi kakak bilang larutan itu bercampur secara sempurna. Lihat. Makanya dia dikatakan homogen. Dan dia homogen itu. Dia menjadi satu fase. Artinya tidak memisah fase mereka. Sedangkan si suspensi. Dia dikatakanlah heterogen. Nah kenapa heterogen? Karena tadi memisah antara pasir dengan air. Sehingga fasenya ada dua. Ada fase yang mengendap. Ada fase si airnya. Gitu kan? Nah dari kata mengendap. Otomatis si larutan tidak mengendap. Karena hanya satu fase. Sedangkan si suspensi itu dia mengendap. Nah koloid. Tadi kakak bilang apa? Antara suspensi dengan larutan. Dia bersifat heterogen. Dan dia dua fase tapi ingat. Dalam beberapa waktu yang cukup lama. Dan dia mengendap tidak sempurna. Artinya tidak sempurna. Hanya kamu goyang aja tadi gelas kamu. Susu itu udah bercampur secara sempurna lagi. Tidak perlu kamu aduk-aduk sekerasnya gitu. Nah yang berikutnya ciri-cirinya. Si larutan tidak dapat disaring. Ya otomatis dong. Kenapa? Misalnya gula mau kita saring. Gula tambah air. Ya tumbuh semua di kertas saring. Sedangkan kalau suspensi. Nah suspensi ini kita saring. Ya air tambah pasir tadi. Ya airnya nempel di kertas saring. Airnya yang bebas. Gitu kan? Sedangkan koloid itu tidak dapat disaring. Kenapa? Karena dia tadi memang. Dia tidak mengendap. Artinya dia hanya mengendap sebentar. Tapi lebih lamanya lagi dia bentuk larutan. Gitu kan? Nah contohnya apa? Tadi kakak disebutkan. Disini contohnya ada gula. Ada cuka. Ada alkohol. Nah di suspensi ada air pasir. Dan ada air minyak. Sedangkan di koloid tadi kakak disebutkan. Yaitu susu. Dan disini ada santan. Dan juga can. Oke itulah ciri-ciri koloid. Suspensi dan larutan. Silahkan kalian catat. Supaya kalian lebih ingat lagi. Dan dibaca-baca ulang kembali. Oke sekarang kita masuk ke jenis-jenis koloid. Apa aja sih jenis-jenis koloid? Kita lihat ya. Nah disini ada kakak tampilkan tabel. Tapi jangan lihat yang lain dulu. Kita fokus ke kata ini dulu. Terdispersi dan pendispersi. Mungkin ini hal yang baru kalian dengar. Apa sih istilah terdispersi dan pendispersi ini? Misalnya gini. Tadi kan kakak udah bilang. Contoh koloidnya apa? Susu dengan air. Nah kalian pas udah tau. Susu dengan air. Si airnya sebagai pelarutnya. Si susunya sebagai terlarutnya. Gitu kan? Sama. Kata terdispersi dan pendispersi juga seperti itu. Kalau terdispersi. Dia sebagai terlarut. Sedangkan pendispersi. Dia sebagai pelarutnya. Artinya si susu tadi. Lalu ke dalam si air. Ini pun seperti itu. Contohnya apa? Disini misalnya kakak ambil cat. Nah cat itu dikatakan dia sebagai. Yang terdispersinya atau yang terlarutnya padat. Dan pendispersinya cair. Bagaimana ceritanya kak? Si terlarutnya yang padat dan si pelarutnya cair. Ya iya. Selogikanya kalau seandainya cat itu padatan. Bisa nggak kita pakai? Tapi sebenarnya cat itu padatan yang larut dalam cair. Sehingga dia bisa kita pakai. Kita pakai ke tembok. Dan lama-lama dia akan berubah ke bentuk semulanya. Yaitu padat. Jadi bisa disempulkan. Padat. Terdispersi ke dalam cair. Itulah contoh cat. Dan banyak lagi jenis-jenis koloid. Nah disini kakak tampilkan lagi antara. Terdispersinya ada padat. Ada cair. Dan ada gas. Dan pendispersinya ada padat. Cair dan gas. Silahkan kalian lihat disini contoh-contohnya. Misalnya kakak ambil lagi nih. Tadi kakak ambil misalnya si santan. Gitu kan. Santan itu katanya cair dalam cair. Dan itu dinamakan emulsi. Bagaimana sih santan cair dalam cair? Sebenarnya kan santan itu kalau kita lihat. Dia bentuk cair kan. Sebelum kita tambahkan pun kelapa. Dengan air. Kita peras kelapanya. Sudah ada seperti air. Gitu kan. Namun pas kita tambahkan lagi pelarutnya air. Dia semakin seperti cairan. Dan ketika kita diamkan. Nanti kembali santan itu seperti awalnya lagi. Menggumpal di bawah. Airnya di atas. Nah itulah contoh-contoh daripada koloid. Atau jenis-jenis koloid. Oke supaya lebih mantap lagi. Silahkan kalian catat. Dan kalian baca-baca kembali. Oke sekarang kita masuk ke materi sifat koloid. Nah sifat koloid itu ada enam ya. Jadi kita lihat satu persatu. Sifat yang pertama yaitu efek tinggal. Yang kedua gerak bron. Yang ketiga adsopsi. Yang keempat elektroforesis. Yang kelima koagulasi. Dan yang keenam dialisis. Nah kita lihat satu persatu sifat daripada koloid ini. Kita bahas ya. Yang pertama yaitu efek tinggal. Apa sih efek tinggal itu? Kita lihat. Efek tinggal itu adalah penghamburan cahaya. Contohnya apa? Kita lihat disini. Contohnya adalah lampu proyektor. Bagaimana sih lampu proyektor bisa dikatakan efek tinggal? Ya iyalah yang kita tahu kan lampu proyektor itu kecil. Tapi dia bisa menghamburkan cahaya ke layar misalnya. Ada lagi contoh-contoh efek tinggal apa? Ya film bioskop. Bioskop itu kan sebenarnya dia dari proyektor yang kecil. Bisa sebesar layar itu akhirnya muncul gambarnya. Itu ada penghamburan cahaya namanya. Oke yang kedua. Kita bahas gerak bron. Nah gerak bron ini katanya gerak jikjak partikel. Gerak jikjak partikel. Artinya partikelnya bergerak secara tidak bersamaan. Tidak beratur. Sesuka-sukanya bergerak. Contohnya apa? Kita lihat. Contohnya disitu adalah gerak debu. Jadi debu itu di udara secara tidak beratur. Berjikjak geraknya. Dan kita nggak bisa lihat ya pergerakan daripada debu. Kecuali pakai kaca pembesar gitu ya. Oke kemudian yang ketiga. Adsopsi. Adsopsi itu katanya penyerapan kion-kion. Nah bagaimana penyerapan ion-ion? Kita lihat aja langsung ke contohnya. Contohnya disini adalah norit pada obat diare. Norit pada obat diare inilah si noritnya yang menyerap ion-ion kotor daripada usus kita. Sehingga kita tidak diare lagi. Contoh lainnya apa? Deodoran. Nah kalau kita pakai deodoran. Keringat kita jadi kering kan? Artinya tadinya kita berolahraga gitu. Tapi pas kita pakai deodoran nggak sebanyak yang kita biasanya sebelum pakai. Artinya si deodoran menyerap air-air daripada keringat kita. Gitu ya. Nah kemudian yang keempat. Elektroforesis. Apa sih elektroforesis itu? Dikatakan disini pergerakan partikel dengan arus listrik. Jadi disini ada pergerakan suatu partikel dibantu arus listrik. Contohnya apa? Contohnya yaitu identifikasi DNA. Jadi untuk tahu DNA kita. Kita nggak bisa hanya ngecek dengan alat yang lebih sederhana. Pasti kita pakai alat yang menggunakan arus listrik. Itu di kedokteran. Kemudian yang kelima. Koagulasi. Koagulasi itu apa? Koagulasi itu adalah penggumpalan koloid. Artinya ada ion-ion yang menggumpal. Nah koagulasi itu contohnya apa? Itu adalah pembentukan delta sungai. Yang kita tahu jika delta sungai terbentuk sungai semakin dangkal. Artinya ada menggumpal di dasarnya. Kemudian yang keenam. Dia lisis. Dialisis itu apa? Dialisis itu adalah pemurnian dari ion. Artinya pembersihan ion-ion kotor. Contohnya apa? Kita lihat contohnya. Contohnya adalah proses cuci darah. Artinya darah yang masuk itu sudah lebih bersih dari darah yang dibuang. Itu pada apa? Pada orang yang penyakit ginjal biasanya. Oke? Itu adalah sifat-sifat koloid. Silahkan kalian catat dan kalian baca-baca kembali supaya kalian lebih ingat. Oke? Oke adik-adik. Tadi kita sudah bahas jenis koloid, sifat koloid, ciri-ciri koloid. Nah sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara pembuatan koloid itu. Nah cara pembuatan koloid ada dua. Yang pertama itu cara kondensasi atau di sini dengan reaksi kimia. Nah cara kondensasi ini mengubah larutan menjadi koloid. Artinya yang tadi dia bercampur secara sempurna kita ubah menjadi koloid yang dia mengisah dalam waktu beberapa jam kemudian. Ini kakak bilangkan tadi contohnya kan? Nah cara kondensasi itu ada beberapa tahap. Namanya juga cara reaksi kimia. Yang kita tahu reaksi kimia banyak kan? Salah satunya yaitu reaksi hidrolisis. Pasti sudah tahu lah reaksi hidrolisis menambahkan asam dengan basah menghasilkan apa? Menghasilkan garam dengan air gitu ya. Itu hidrolisis. Yang kedua itu ya reaksi redox. Redox itu juga termasuk reaksi kimia. Dan yang ketiga itu dekomposisi rangkap atau penggaraman. Seperti hidrolisis tadi. Berarti ini nyambung ya yang pertama dengan yang ketiga. Artinya ada penggaraman, penggumpalan gitu ya. Nah cara yang kedua apa? Cara yang kedua itu dikatakan cara dispersi. Ini tadi yang dispersi itu ya. Cara dispersi itu atau reaksi fisika. Itu mengubah suspensi menjadi koloid. Artinya tadi si air dengan si pasir tadi kan nggak menyatu sempurna. Di koloid menyatu tapi lama-lama memisah juga. Nah itu yang mau kita ubah dari suspensi menjadi koloid. Caranya bagaimana? Dispersi itu katanya reaksi fisika. Artinya ada perilaku fisik di dalamnya. Contohnya apa? Yang pertama mekanik atau digerus, dihaluskan. Digerus gitu ya. Dihaluskan dia si partikel suspensinya. Artinya apa? Si pasir tadi bisa kita haluskan. Dengan sehalus-halusnya jadi dia seperti koloid. Nanti lama-lama baru mengendap. Tidak secepat di awal yang tadi gitu. Nah yang kedua dengan cara peptisasi. Peptisasi ini penambahan ion senama. Artinya kita tambahkan ion yang senama. Nanti si yang padatan itu atau yang mengendap itu menjadi larut. Ke arah si koloid. Itu artinya ya penambahan ion senama. Dan yang ketiga elektroforesis. Ini tadi yang sifat koloid dengan cara arus listrik. Jadi kita gunakan disini arus listrik untuk menghaluskannya. Jadi sama ya semua ini adalah cara fisika. Yang ini adalah cara reaksi kimia. Itulah cara pembuatan koloid. Nah adik-adik materi koloid kita sudah selesai. Namun supaya lebih mantap lagi kita bahas contoh soal ya. Nah contoh soal yang pertama. Sistem koloid yang fase terdispersinya padat. Dan medium pendispersinya gas. Itu merupakan apa gitu. Ada A, B, C, dan E. Nah kita lihat disini ada terdispersinya padat dan pendispersinya gas. Berarti bisa kita simpulkan ini ada padat yang larut dalam gas. Padat dalam gas. Contohnya apa sih? Ingat yang tadi jenis-jenis koloid. Apa jawabannya? Iya bener. Jawabannya asap. Gimana bisa asap kak? Itu dikatakan sebagai padat dalam gas. Contohnya gini. Misalnya kakak bakar lilin. Nah diatas yang kakak bakar ini ada kakak tempel kertas. Atau kamu misalnya nih kamu bakar lilin. Diatas lilin yang terbakar itu kamu tempel kertas. Artinya bukan menempel gini ya. Agak sedikit berjarak diatasnya. Nanti asap dari pembakaran ini akan menempel ke kertas. Sehingga kertas itu semakin hitam. Nanti ada hitam di situ. Nah hitamnya itu kamu sentuh. Dia seperti debu. Artinya apa? Bisa disimpulkan bahwa gas tadi sebenarnya padatan. Hanya padatan yang larut dalam gas. Jadi seolah-olah dia gas. Sebenarnya begitu didiamkan dia padatan. Ya begitu nempel di kertas dia seperti padatan lagi yaitu debu. Nah itulah maka jawabannya A. Asap. Nah kita lihat yang B, C dan E nya. Apa sih itu? Kita ambil yang B. Itu kabut. Kabut itu bagaimana? Misalnya pagi hari nih. Pagi hari kamu keluar dari rumah. Kamu lihat di daun tanaman orang tua kamu. Misalnya ada air. Nah biasa kamu bilang itu apa? Embun. Embun itu sama dengan kabut ya. Nah embun itu atau kabut itu. Itu adalah cair yang larut dalam gas. Jadi sebenarnya dia gas tadi awalnya. Namun menempel pada daun tumbuhan. Dia menjadi seperti air. Jadi bisa disimpulkan bahwa embun itu adalah. Atau kabut itu adalah cair yang larut dalam gas. Nah kemudian yang C. C itu adalah cat ya. Cat itu bagaimana sih Kak? Cat. Bayangin nih kamu ngecat gitu kan. Cat itu kan cairan. Begitu kamu tempelkan ke tembok. Dia jadi padatan. Artinya pas di tembok itu mau kamu gerus-gerus lagi. Supaya jadi cairan gak bisa lagi gitu kan. Berarti bisa disimpulkan bahwa cat itu sebenarnya. Padat yang larut dalam cair. Ya kan? Jadi ada padatan larut dalam cair. Sehingga dia seolah-olah cair. Sebenarnya dia padatan gitu. Kemudian yang santan. Oh santan tadi sudah kakak ilustrasikan kan. Santan itu apa? Iya cair dalam cair. Oke? Nah yang E. Yang E ini apa? Parfumnya. Parfum itu apa sih? Parfum itu lawan daripada si B. Kabut. Bagaimana bisa dikatakan lawan? Kalau kabut tadi cair dalam gas. Sedangkan si parfum gas dalam cair. Oke? Silahkan kamu catat kembali. Lalu kerjakan ulang. Supaya kamu lebih paham lagi. Oke. Kita ke contoh soal nomor 2. Nah disini dikatakan nomor 2. Beberapa sifat koloid. Ada elektroporesis. Ada efek tindal. Ada adsopsi. Koabulasi. Dan dialisis. Yang ditanya adalah pengobatan diare dengan norit. Dan proses cuci darah merupakan contoh penerapan sifat koloid. Nomor? Pasti sudah ingat nih pengobatan diare dengan norit. Dan juga cuci darah itu apa gitu kan. Norit tadi fungsinya apa? Menyerang ion-ion kotor daripada usus kita. Sehingga kita tidak diare lagi. Nah kalau penyerapan itu apa? Iya adsopsi. Jadi nomor 3 ya. Nah pasangannya nomor berapa? Pencucian darah. Pencucian darah itu artinya mengganti darah. Mengganti dengan ion yang lebih bersih lagi. Proses penggantian ion apa? Iya dialisis. Yaudah jawabannya adalah C, 3 dan 5. Oke adik-adik. Materi KSP dan koloid sudah selesai. Namun di akhir video ini seperti biasanya. Kakak sudah lampirkan soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Sehingga kalian semakin jago. Tapi kakak tidak sertakan dengan pembahasannya. Nah kamu mau pembahasannya kan? Nah kalau kamu mau pembahasannya silahkan kamu daftarkan diri kamu. Ikut program persiapan kuas di Quantum Research. Cara daftarnya gimana? Gampang. Kamu lihat aja di deskripsi daripada video ini. Oke kakak tunggu ya. Baik adik-adik cukup sekian dari kakak. Sampai jumpa lagi. Dan salam sang juara. Bersiap belajar. 留bong s Inggris s Inggris Sub indo by broth3rmax